Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Ligila Film 21 Di video kali ini gue akan kembali membahas alur cerita film pendek berjudul Meleko yang rilis di tahun 2017 Film ini menceritakan dimana ada seorang anak muda yang mempunyai seorang pacar namun disini ia malah kesemsem sama ibu pacarnya sendiri Sebelum masuk ke alur ceritanya, gue ingetin buat kalian yang belum subscribe channel gue Jangan lupa klik tombol subscribe biar gue makin semangat bikin video-video yang lainnya Dan gak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya Film diawali dimana ada seorang wanita cantik yang bernama Ella bersama putrinya yang bernama Julia Mereka berdua terlihat sedang berada di supermarket untuk belanja bahan makanan karena hari ini mereka berdua akan pergi belibur ke sebuah villa yang ada di pinggir danau Namun tiba-tiba terlihat ada seorang pria yang bernama Adrian yang merupakan kekasih Julia Namun disini terlihat Ella yang tidak suka dengan kedatangan Adrian karena memang dari awal ia sudah tidak setuju kalau anaknya berpacaran dengannya Disini Ella juga melarang anaknya untuk tidak mengajak Adrian ikut berlibur bersama mereka Namun karena Julia terus memaksa akhirnya dengan terpaksa Ella pun mengizinkan Adrian ikut berlibur bersama mereka Lalu sesamanya di villa Ella menyuruh Adrian agar Adrian tidak terlalu dekat dengan anaknya Lalu Ella juga menyuruh Adrian untuk segera menjauhi si Julia Disini Ella merasa kalau Adrian bukanlah pria baik Mendengar ucapan dari si Ella Adrian pun mulai berpikir kalau ibu si Julia sangatlah membenci dirinya Lalu tak lama setelah itu Julia yang hendak berenang bersama Adrian Disini Ella pun menyuruh Julia agar jangan terlalu dekat dengan si Adrian Ella juga mengingatkan kepada Julia untuk tetap berhati-hati terhadap Adrian Karena Ella merasa kalau Adrian ini bukanlah pria baik Namun karena Julia sudah cinta mati terhadap Adrian Ia pun tidak memperdulikan nasihat dari ibunya Dan mereka pun tetap berenang bersama Setelah itu Ella pun menyiapkan lampu agar nanti malam tempat camping mereka terlihat jadi indah Lalu setelah selesai memasang lampu Tiba-tiba Adrian datang yang membuat Ella pun terkejut Karena tiba-tiba Adrian sudah ada di belakangnya Disini Adrian pun beralasan kalau ia disuruh oleh Julia untuk mengambilkan handbody yang ada di dalam villa Lalu disini Adrian juga mengatakan kepada Ella kalau dirinya ingin ikut menginap di villa tersebut Namun disini Ella tidak memperbolehkan hal tersebut Dan langsung menyuruh Adrian untuk segera pulang setelah berenang Namun setelah itu Ella pun merasa panik dan gugup setelah mengobrol dengan si Adrian Lalu disini Ella pun bertanya-tanya kepada dirinya sendiri mengapa ia malah tertarik kepada si Adrian Dan setelah itu Ella pun memandangi Adrian yang tengah berenang di pinggir danau Disini terlihat rahut muka Ella yang masih sangat membutuhkan perhatian dari seorang pria Karena ia merasa dirinya sudah lama tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari suaminya Singkat waktu setelah Adrian selesai berenang Ia pun dipanggil oleh si Ella Dan disini Adrian pun langsung diusir oleh si Ella yang membuat Julia pun langsung marah kepada ibunya sendiri Disini Julia mengatakan kalau ibunya sudah jahat banget karena sudah mengusir Adrian Dan membiarkan Adrian berjalan kaki sendirian untuk menuju ke tengah kota yang jarangnya lumayan jauh Lalu setelah itu Ella pun mencari botol susu yang ada di dalam kulkas Namun sayangnya susu itu tidak ada di dalam kulkas Akhirnya disini Ella pun berpura-pura mau pergi ke supermarket untuk membeli susu Padahal disini si Ella sebelumnya sudah membeli persediaan susu botol yang lumayan banyak Disini Ella pun merasa bersalah karena telah mengusir Adrian Dan akhirnya Ella pun menyembunyikan susu tersebut di bawah kursi agar ia bisa beralasan pergi dari pila untuk membeli susu Namun disini sebenarnya si Ella ingin pergi menemui si Adrian Dan akhirnya si Ella pun langsung pergi dan disini ia langsung bertemu dengan si Adrian di tengah jalan Namun tiba-tiba di tengah jalan Adrian langsung mengajak si Ella untuk sebentar bermain bersama dirinya di dalam mobil Disini Ella yang sudah lama tidak bermain ia pun langsung menerima ajakan si Adrian Dan akhirnya mereka berdua pun melakukan mobil tersebut Setelah selesai bermain monopoli dengan si Adrian Ella pun merasa hilaf dan langsung menyuruh Adrian pergi karena sedari tadi Julia terus saja menghubungi dirinya Ella pun merasa takut kalau pertemuan dengan si Adrian akan diketahui oleh si Julia Makanya ia buru-buru pulang untuk kembali menemui Julia yang ada di dalam vila Sesampainya di vila Ella pun terkejut melihat lampu yang sebelumnya ia pasang telah hancur dan rusak semuanya Dan ternyata itu adalah urlasi Julia yang merasa kesal dengan ibunya yang telah membohongi dirinya soal susu yang sudah disembunyikan oleh ibunya di bawah porsi Lalu disini terlihat Julia yang merasa sedih sampai nangis-nangis karena ia mendapat pesan dari si Adrian yang tiba-tiba memutuskan dirinya tanpa alasan yang jelas Lalu disini Ella pun merasa sangat bersalah karena ia telah mengusir Adrian dan ditambah ia juga sudah bermain dengan pacar anaknya sendiri yang membuat Adrian pun benar-benar pergi dari kehidupan Julia Dan akhirnya film meleko 2017 pun selesai Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar gue makin semangat bikin video-video yang lainnya See you next time Bye